100 hari di minecraft, tapi kali ini aku bakal jadi penjinak naga Apakah aku bisa survive selama 100 hari? Kalian tonton video ini sampe abis Dan pastinya, cuma bantuin subscribe dari kalian yang bisa bantu aku Jadi buruan untuk subscribe Dan gimana keseruannya? Langsung aja kita ke videonya Let's go boys! Hari pertama, aku awalnya untuk menebang beberapa kayu By the way, aku tinggal di rumah goa ini Dan aku bakal coba untuk masuk ke tempat ini Aku juga punya satu peliharaan atau teman aku Dia adalah seekor naga listri Dan kenalin, ini Nero Dia adalah temanku yang akan nemenin aku sampai 100 hari Aku juga punya satu dragon bone sword yang aku temukan pada saat aku ketemu Nero Di hari pertama ini, aku bakal mengajak Nero untuk keluar rumah Kita bakal coba untuk aja jalan-jalan di tempat ini Dan juga karena dia seekor naga listrik Dia gak bisa hidup di siang hari coy Jadi kalau di siang hari, dia tidur terus Dan tiba-tiba ada satu creeper muncul Langsung aja aku bunuh Dan di samping tempat aku juga Aku melihat ada beberapa kapal bajek laut gitu Tapi kali ini, aku bakal ngeliat-ngeliat aja Karena aku belum punya apa-apa guys Jadi kita bakal skip dulu hal yang begituan Dan kali ini, karena udah malam Aku bakal coba untuk tidur dulu Nero juga, kalau di malam hari kan langsung aktif Parah banget Oke, kita bakal tidur dulu Di hari kedua, aku berniat untuk merapikan semua barang-barangku Atau mengemas Karena kita bakal meninggalkan tempat ini Dan memulai petualangan kita Kita pakai armor dulu Dan merapikan semua di inventory Ambil juga beberapa furnis Dan pastinya dragon bone sword Dan kali ini, aku udah siap untuk melakukan petualang Langsung aja, aku berniat memasukkan Nero ke dalam sebuah trompet Dan kita berdua bakal meninggalkan rumah goa ini Dan ya, kita bakal memulai petualangan kita Di 100 hari ini Oh iya, tujuanku juga untuk mendapatkan stage level 5 dari nagaku Aku baru juga mulai langsung bertemu dengan satu spawner Dan aku berniat untuk ngambil cashnya juga Dan lumayan banget Kita hancurin dulu Ini adalah spawner wither guys Aku juga langsung ketemu dengan kastil Ini baru mulai petualangan Udah langsung ketemu kastil Tapi gak apa-apa Kita bakal lawan dulu beberapa skeleton Yang menjaga kastil ini Dan aku juga berniat untuk naik ke atas Tapi seperti biasa Kita bakal lawan dulu beberapa skeleton Waktunya aku ambil dulu beberapa chest yang ada di lantai satu Dan langsung aku berniat untuk naik ke paling atas Kita bakal gunungin dulu mereka Aku langsungkan aja untuk pergi dari kastil yang tadi Dan aku malah ketemu dengan satu golem Golem ini padahal ya Aku berniat baik Jadi disini aku punya golem core Dan berniat untuk menghidupkan golemnya Tapi pas aku hidupkan Dia malah nyerang aku Gak tau diri nih golem Jadi karena dia udah berani nyerang aku Kita bakal lawan si golem ini Easy peasy Aku juga dapet satu helm Bukan satu sih Dua cuy Dan langsung aja Karena disamping sini Ada sebuah markas goblin Kita bakal bantai semua goblin-goblinnya Dan pastinya aku ambil juga beberapa chest Dan aku lawan Si goblin king Dan aku juga ngambil beberapa harta dari goblin Dan ini lumayan banget Aku bisa dapet beberapa block of gold dan emerald Akhirnya goblinnya mati juga Aku dapet dua item Yaitu magic stuff sama crownnya Dan kulanjutkan lagi Untuk pergi Dari 13 sampai 21 Aku ketemu dengan markas dari gorgon Tapi di atas sini malah ada beberapa crab Yang lagi gabut guys Sumpah ini ngapain berempat gituan Oke kita bodo amat Dan langsung aja Aku berat untuk masuk ke tempat dari si gorgon Kita bakal lawan si gorgon Sampai dapet kepalanya Akhirnya ketemu juga Dan tinggal aku pukul-pukulin Sambil nunduk Akhirnya mati juga Lalu aku juga ketemu dengan satu chest Kita ambil dulu dan isinya bagus banget Aku juga ketemu dengan sebuah trap Tapi untungnya aku gak jatuh kesitu Dan kulanjutkan aja untuk bunuh beberapa sapi Karena aku bakal membuat beberapa dragon meal Di tempat lain aku juga melihat beberapa putri doyong yang lagi nyanyi Jadi aku berlihat ganggu Tapi gagal Dan kulanjut lagi Aku malah ketemu dengan satu pirate Dan kita bakal hancurin kapal ini Dan pastinya Kita bakal ambil semua chest yang ada disini coy Hancurin spawner Dan langsung kuluting semua itemnya Lalu aku juga langsung memberi makan si nagaku Selampet juga Aku ketemu dengan satu kapal Yang awak kapalnya itu Udah mati semua guys Atau skeleton Jadi aku bakal pergi dulu Karena gak mungkin kesitu Dan akhirnya aku ketemu dengan kapal pillager lagi Langsung aja aku berlihat untuk naik Dan pastinya aku pukulin mereka semua Ambil chest pastinya Dan waktunya aku bunuh-bunuhin beberapa vindicator Let's go Dan di bawah sini Tiba-tiba ada satu servant yang muncul Langsung aja aku bantai Lumayan banget Dan langsung aku berlihat untuk membakar kapal ini It's busy bro Tinggal kita lihat dari jauh Hancur guys belakangnya Dan langsung aku pergi aja Hari 22 sampai 34 Aku ketemu dengan shipwreck Langsung aja Kita pastinya ambil semua item disini Lanjut lagi aku berniat untuk membuat backpack Tapi disini itemku malah kurang Jadi karena kurang aku bakal tunda dulu Dan aku bakal bunuh-bunuhin beberapa hewan Untuk mengumpulkan beberapa daging Pastinya ngambil waste stone Dan kelanjutkan Mengumpulin beberapa daging Lanjut aku ketemu dengan sebuah battle tower Kali ini aku bakal coba untuk mengumpulkan beberapa string disini Ambil dua chest Dan kulanjut untuk membuat backpack Kita bakal buat paketnya dulu Dan ternyata masih kurang Jadi aku berniat untuk masuk dulu Untuk mengurus semua battle tower ini Supaya kita nanti bisa untuk membuat backpack Dan pastinya aku juga cari armor disini Bunuh-bunuhin beberapa skeleton Spider Dan cap spider pokoknya Nih disini aku hampir mati guys Tapi untungnya aku berhasil untuk melawan mereka semua Kita lari dulu Karena ini sekarat banget Sekali hit aku langsung mati Kulanjutkan lagi untuk naik ke lebih atas Kita bakal ambil beberapa chest Dan kita bakal bunuh-bunuhin Mob yang masih ada di lantai paling atas Langsung aja kulawan si battle tower guardian Akhirnya mati juga Pastinya aku ambil chest yang ada di atas sini Sumpah itemnya mantep Dan langsung aku buat backpack Dan juga beberapa pocket Waktu aku pergi Aku sempet ketemu dengan satu dragon listrik Kali ini aku malah dikejar-kejar sama dragon ini Tapi untungnya tuh aku bisa selamat guys Dari dragon listrik ini Kalo gak udah nih langsung kelar anjir Tuh masih dikejar anjir sampai sekarang Lanjut aku sempet ketemu dengan Cyclops Disini ada kejadian lucu Malah golemku itu nyangkut Anjir parbet dah Oke kita bakal lawan dulu Cyclops Aku menggunakan golem lainnya Aku langsung ambil chest dong Kan udah ada golem gitu Yang buat ngedistrik si Cyclops Anjir malah mati Tuh malah makan itu dia Langsung aja aku spawn lagi beberapa golem Dan waktunya aku pukul-pukulin juga Biar golemku gak dimakan Malah ngejar anjir Dan akhirnya aku berhasil Untuk membunuh si Cyclops Let's go Pastinya aku ambil semua chest disini Dan untungnya banyak daging Langsung aku buat beberapa dragon meal lagi Supaya si Nero bisa lebih gede Langsung aja aku kasih Nero makan Let's go men Dan kulanjutkan untuk ngambil beberapa gold off block Lalu aku pergi Dan melihat ada satu kapal dari pilkir lagi Kubunuh-bunuhin dulu mereka semua Supaya aku bisa ngeluting dengan leluasan Dari 35-47 aku masih berada di lautan Tapi disini aku melihat ada satu servant yang ada di depan Dan aku bakal pergi Dan si servant ini terus mengejar Dan untungnya aku berhasil belabuh di pulau Lalu ku pergi aja karena servant itu ganggu bed Aku juga sempat ketemu dengan ice dragon Dan dia ngelihat aku Jadi aku bakal pergi aja Tapi untungnya aku gak dikejar Dan aku malah ketemu dengan sarangnya Weh ini pas banget Kita bakal ambil semua itemnya Aku lanjut lagi untuk bunuh beberapa piggy ice Dan juga masuk ke rumah ini Dan di rumah ini ternyata ada beberapa item Lumayan banget Dan juga aku ambil beberapa cobweb Lalu haybellnya juga Dan juga bookshelf Dan sekarang waktunya kita bakal pergi dulu Lalu aku lihat ada dungeon di depan sana Kita bakal coba untuk mampir Dan ku hancurin semua spawnernya Dan juga ku bunuhin si villager Ku hancurin lagi spawner Dan ngambil satu lapis lazuli Kulanjutkan aja Ternyata disini masih ada beberapa dungeon Dan aku bakal coba untuk masuk Dan disini ada dua villager yang lagi disekap Tapi aku bodo amat Kulanjutkan aja ngambil bookshelf Dan juga ada chest Lumayan Lalu sekarang aku melihat ada satu kastil dari snow-snow gitu Pas aku masuk Ternyata ini adalah markas dari witch Jadi ku hancurin semua spawner Lalu aku coba turun Di bawah ada witchnya Kita bakal bunuh dulu Dan dia lumayan kuat sih Yang mana dia witch Ku lanjut lagi untuk pergi Lanjut Aku ketemu dengan battle tower Kali ini kita bakal coba untuk jelajah lagi Si battle tower ini Dan aku beran untuk mengumpulkan beberapa tulang Dari skeleton Dan juga beberapa arrow Lanjut lagi untuk naik ke atas Nah ini nih ada kejadian lucu Aku lagi AFK Tiba-tiba ditembak Dan untungnya aku berhasil selamat Lanjut Kubunuhin battle towernya Pastinya aku ambil Easy chestnya Semuanya Let's go Dan sekarang Aku berniat untuk membuat beberapa backpack lagi Akhirnya jadi juga Dan pastinya aku juga membuat beberapa pocketnya Dan sekarang adalah waktunya Aku AFK Karena kita bakal membutuhkan tulang Dan juga arrow yang cukup banyak Kalau tulang itu aku gunakan Untuk membuat dragon meal Dan disini tinggal kita IFK aja Ini golemnya udah sekampung aja Dan ini semua adalah item yang udah ku dapatkan Lumayan banyak kan Dan pas aku mau pergi Ada creeper yang ada efek ice gitu Jadi ku bunuh aja Dari 48 sampai 56 Aku ketemu lagi dengan struktur yang gede banget Dan langsung aja aku ambil semua chest yang ada di tempat ini Aku lanjutkan aja untuk pergi Dan kali ini aku malah ketemu dengan markas dari spider Lalu aku juga melihat ada satu servant lagi akrobatik Dan kita bakal bunuh aja servant ini menggunakan bow Tinggal beberapa pukulan lagi Atau panah Dia mati Akhirnya mati coy Lalu sekarang Aku berniat untuk turun ke bawah Dan mengambil beberapa string Karena string disini tuh sangat guna juga Untuk membuat beberapa backpack guys Easy peasy sih Disini karena aku pake golem juga Langsung aja aku berniat untuk ngambil beberapa string Ambil juga beberapa chest Lanjut aku berniat untuk pergi dari tempat ini Di tengah perjalanan aku melihat ada satu kerangka dari dragons Dan di ini kau hitam gitu ya Dan kali ini aku juga ketemu dengan dragons Bukan kerangka aja coy Langsung aja aku berniat untuk ngelawan si dragons ini Menggunakan golem juga Tuh dipukul-pukulin nama golem mahampus loh kan Mati mampus loh Dan akhirnya mati tuh Langsung turun aja Dan pastinya aku ambil semua sisik naganya Kulanjut lagi Aku melihat ada dua struktur yang berdempetan Tapi sekarang Itu bukan hal yang terpenting Karena aku diserang sama satu dragon ice dari belakang Gila nih naga tuh ada banyak banget anjir di dunia ini Jadi kita bakal lawan dia Menggunakan bow Akhirnya dia mati juga nih Let's go Aku ambil semua sisik naga Dan kali ini aku berniat untuk masuk ke tempat dari struktur tadi Langsung kubunuhin beberapa monster disini Gila gelut gey Baru masuk ke gelut Ambil beberapa chest juga Lalu kali ini aku berniat untuk pergi ke struktur skeleton Let's go man Kita ambil semua item disini Dan ku bantai mereka semua Dan paling atas Kita menggunakan golem aja Biar lebih cepet Lalu waktunya Aku meninggalkan tempat tadi Dan melanjutkan pergi Sekarang aku malah ketemu Dengan satu kapal Jadi aku bakal berniat untuk naik ke kapal ini Aku penasaran Apa yang ada di dalam kapal itu Dan ternyata Ada beberapa monster gitu Tapi Gak apa-apa sih lu man Bisa dapet XP juga Kita bakal lawan mereka semua Karena udah habis Aku pun berniat pergi Di hari 57 sampai 68 Aku ketemu dengan satu village Dan aku bakal coba untuk masuk ke village ini Tapi Aku disini tuh Agak aneh guys Ini kenapa villagenya tuh Pohon-pohonnya cuma ada paling bawah doang gitu kayunya Atasnya hilang anjir Oke kita ambil dulu waste stone Bunuhin juga beberapa babi Aku juga sempat ngemasukin beberapa rumah-rumah villager Dan bener aja guys Ternyata pohon-pohon itu dirusak sama naga Jadi aku ambil dulu beberapa chest naga Sebelum kita lawan Dan waktunya aku lawan si naga ini Parah banget ngencurin semua pohon dia Tapi untungnya aku berhasil nih guys Untuk melawan si naga ini Akhirnya nih Mati juga Waktunya aku ambil semua sisinya Dan aku lanjut Untuk pergi ke tengah laut Tiba-tiba malah diganggu sama duyung anjir Kita bakal lawan si duyung dulu Karena easy peasy Dan tinggal satu lagi Lanjut aku ketemu dengan kapal villager lagi Dan kali ini aku bakal dibantu sama golem Kenapa dari tadi aku gak ngeluarin si nero Karena nero masih kecil guys Belum bisa melawan monster-monster Lanjut ambil beberapa chest dulu Dan waktunya aku melawan si vindicator Bukan aku sih Tapi golem Dan tiba-tiba ada duyung lagi Yang ganggu aku Anjir nih duyung ada banyak banget juga anjir Tapi gak apa-apa lah Untung gak terlalu sakit gitu dia Bunuh dia golem Anjir Lalu aku melihat ada satu chest di runon Tuhan gitu Kali ini aku bakal coba untuk ambil Dan dapet satu artifact Langsung aja aku pake sih Dan kulanjutkan lagi perjalananku Lalu aku juga sempat ketemu dengan servant lagi Kita bakal bunuh si servant ini Sumpah ganggu banget Mati mampus lu Aku ketemu village lagi Kali ini aku bakal berniat Untuk ngambil beberapa item disini Tapi malah ketemu dengan beberapa mutan-mutan stray Aku anjir ini panik guys Karena sekali hit aja Itu ngabisin setengah darah Untung punya golem Langsung aku ambil beberapa item di tempat ini Dan tiba-tiba muncul beberapa mutan dari drone Panik guys Ini panik Sebanyak itu loh Wah untung aku berhasil masuk rumah Kalau enggak udah mati Dan waktunya aku lanjutkan untuk ngambil Semua item di tempat ini Aku lanjut juga ngambil beberapa haybell Enggak lupa aku mengaktifkan si waystone Dan juga aku sempat ketemu dengan satu tempat blacksmith yang keren banget menurutku Mungkin nanti kita bisa pergi ke tempat ini untuk membuat sesuatu Tapi kali ini orangnya gak ada anjir di tempat blacksmith Sekarang aku malah ketemu dengan chest yang kayak tadi Yang itemnya bagus banget Lalu tiba-tiba disini golden apple ku diambil Sama burung ini coy Burung yang biasanya ada di pantai ini Aduh parah banget anjir Dan dimakan sama dia guys Tuh Uh gila parah banget sih Langsung aja aku bunuh Lanjut aku berniat untuk membuat beberapa dragon mail lagi Dan langsung aja aku bakal kasih si Nero C'mon Nero Ini makan coy biar cepet gede Let's go Ini aku mau liat ya udah stitch berapa Anjir stitch 2 guys Di malam harinya aku ketemu dengan mutant stray Dan juga satu dragon Tapi aku bakal bunuh si mutant stray dulu Disini tuh ya aku hampir mati juga Karena golemku ternyata belum cukup kuat untuk melawan satu stray Tapi untungnya aku berhasil lari Dan gak mati Let's go Nih golem nih untung ada golem disini guys Jadi aku bisa aman Dan itu naganya udah mulai muncul Dan waktunya aku bakal melawan si dragon ini menggunakan bow dulu Dan kali ini kita bakal pukul-pukulin Dan tinggal beberapa pukulan Dia mati Akhirnya mati juga Langsung aku ambil sisiknya Dan aku beran untuk ngambil semua chest dari dragon Lalu aku gangguin beberapa pasukan ayam Dan pastinya aku beran untuk ngambil chest ini Dan juga chest ini Di hari 69 sampai 77 Aku ngumpulin beberapa daging lagi Dan aku bakal kasih makan si Niro Langsung aku buat beberapa daging lagi Dan aku kasih makan si Niro guys Sampai dia stage 3 Akhirnya dia stage 3 juga Dan aku bisa untuk naikin si Niro sekarang Akhirnya guys Setelah sekian lama Akhirnya bisa juga Gak lupa juga aku buatkan si Niro beberapa armor Tinggal kita pasangin dulu Anjay keren banget si Niro Pastinya aku gak lupa untuk membuat beberapa golden apple Dan langsung aja aku berjalan bersama Niro Dan aku malah ketemu satu dragon listrik Sebelum aku lawan aku buat beberapa dragon armor dulu Dari dragon ice Dan waktunya aku lawan dragon ini Kita panah-panahin dulu gitu Baru kita pukul-pukulin guys Dan akhirnya dragon ini mati juga nih Anjay Aku juga ngambil beberapa sand Jadi aku beri untuk bakar sand ini Supaya bisa jadi botol Kita buat dulu botolnya Dan langsung aja aku ambil beberapa darah Dari naga ini Lalu aku beri untuk upgrade dragon sword ku Menjadi lightning Dan juga aku membuat enchanting table Beberapa books aku juga Oke kali ini aku beri untuk membuat enchanting table level 30 Langsung aja ku enchant beberapa item ku Oke dan waktunya di malam harinya Aku jalan-jalan lagi Dan aku malah ketemu sama dragon listrik lagi bro Kita akan memulai pertarungan ini Ku awali dengan bunuh-bunuhin beberapa zombie dulu Sempat juga aku digangguin sama duyu Sumpah diganggu banget coy Dan ku lanjutkan aja Untuk tembak-tembak si dragon Dan si Niro Juga membantu aku Akhirnya naganya mati Dan di pagi harinya Aku ketemu dengan villager pirate Bunuhin dulu coy Bunuhin vindicator juga Waktu asik jalan gitu Aku malah diserang sama satu putri doyo Sumpah ganggu banget Kita bunuhin dulu deh Tinggal satu lagi Easy peasy Dan pergi lagi coy Dari 78 sampai 81 Aku beri dat untuk upgrade backpackku dulu Dan membuat yang baru lagi gitu coy Dan sambil nunggu itu sebuah Aku bakal masuk ke rumah gorgon dulu Waktunya ku lawan si gorgon Mati juga loh Dan tiba-tiba disini ada satu goblin muncul Gue beri dat untuk nge-trade Tapi gak terlalu bagus isinya Jelek banget Dan aku juga gak punya itemnya Dan akhirnya aku bisa membuat backpack baru lagi Dan juga beberapa pocketnya Oke tinggal kita buat dulu beberapa pocket Let's go man Dan tiba-tiba ada satu hantu muncul Dia gak bisa dibekuin gitu jadi patung guys Tapi kita bisa pukul sih Let's go Lanjut aku merapikan semua barangku Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama Dan sekarang Aku malah ketemu dengan tempat villager Atau markas villager di tengah hutan Dan ternyata di tempat ini Gak ada yang bagus Jadi itemnya itu biasa aja semua Parah banget Di hari 82 sampai 87 Aku berniat untuk balik ke desa es kemarin Karena aku ingin bertemu Dengan orang yang ada di tempat blacksmith Akhirnya aku sampai juga Dan tinggal aku mendarat aja Dan di pagi harinya Aku berniat untuk masuk ke tempat blacksmith Dan juga di blacksmith ini Ternyata bakal ada upgrade Aku masuk aja Tiba-tiba aku dipanggil Oh ada tamu Kemari-kemari nak Apa yang membuat anda kemari anak muda? Gini pak Saya kemari ingin membuat armor dan juga senjata Baiklah Apa yang kamu punya? Ini saya punya beberapa sisik Jantung dan juga kepala naga Wah Ini luar biasa Oh iya Hampir lupa Ini juga ada beberapa darah naga listrik Baiklah Saya akan membuatkan beberapa barang yang akan berguna untuk kamu Tapi Untuk pembuatannya Bakal menghabiskan waktu sekitar 3 harian Saya akan kembali 3 hari lagi Untuk harganya berapa pak? Karena ini barang yang bagus Jadi 38 emerald Ini emeraldnya Saya pergi dulu pak Dan sekarang aku tinggal nunggu aja Dan sambil nunggu Aku bakal bunuh-bunuhin beberapa hewan Untuk aku kasih Nero Di tengah perjalanan Aku malah ketemu dengan Ice Dragon Kali ini aku bakal lawan Ice Dragon ini Dan ternyata cukup sulit Aku malah dibekuin Dan aku harus turun ke bawah Untuk ngeheal dulu Akhirnya setelah aku habis ngeheal Aku bakal bantai lagi Dan ternyata Aku harus kalah lagi coy Jadi aku coba untuk turun ke bawah Dan sekarang aku coba untuk berantem Dari atas langit Dan akhirnya Naganya pun mati Langsung aja aku ambil sisiknya Dan di sebelah tempat tadi Aku ketemu dengan Subject 32 Salah satu boss yang bakal aku lawan Tapi menggunakan golem Dan aku dapet beberapa Krokodilian Scale Lanjut Aku berat untuk pergi Dan mencari beberapa hewan lagi Lalu di malam harinya Aku ketemu dengan naga stage 5 Tapi kerangkanya doang Dan aku juga ketemu dengan Piramida kecil Dan ternyata di dalam sini Adalah markas dari Scorpion Aku liat juga chest Tapi jelek Dan aku bunuh si Scorpionnya Aku juga ngambil Naga stage 5 Dan sekarang Aku coba untuk masuk Ke struktur Di sebelah naga tadi Dan ternyata Di sini ada beberapa harta karun Lalu aku sempet ketemu Dengan village di desert Dan juga cacing besar Alaska Aku tinggalin aja Dan aku ketemu dengan Piramida yang ada Beberapa gold block Aku juga berenang untuk masuk Dan ternyata banyak skeleton Kita ambil dulu Beberapa gold lagi Dan kulanjutkan Bunuh beberapa hewan Lalu tiba-tiba Muncul satu Fire dragon Dan aku bakal Jadikan dia patung Mampus kan Jadi patung kan Kita bakal Bunuhin hewan lagi Langsung aja Kubuat beberapa dragon meal Dan aku bakal kasih si Nero Dan akhirnya Nero disini stage 3 Dan 68 hari Aku juga coba Untuk ngancurin Tempat dari pillager Dengan cara Aku sembur Dan aku ambil Beberapa chestnya Pastinya Kubunuhin Mereka semua Di hari 88 Sampai 93 Tiba-tiba aku diserang Sama fire dragon Dan aku bakal Lawan dia Menggunakan Cara terbang-terbangan Dan tiba-tiba nih Aku malah dimakan Sama fire dragon Dan aku pun jatuh Tapi untungnya Aku berhasil selamat Dengan totem Aku bakal bunuh Si naga ini Parah banget Udah ngancurin Totem aku Akhirnya mati juga Tapi aku sekarang Harus berurusan Sama Cyclops Hampir aja Aku dimakan Dan lanjut Aku bunuhin Beberapa hewan lagi Dan sekarang Aku beri untuk Naik ke atas Karena Nero Masih terbang di atas Langsung aku lompat Let's go men Dan aku kasih makan Si Nero Akhirnya dia jadi Stage 4 Dan 76 hari Lanjut Aku pergi lagi Ke Blacksmith Untuk ngambil Beberapa barang Yang udah diselesaikan Sama Pak Ali Permisi Pak Gimana untuk barangnya? Sudah siap Anak muda Silahkan ambil Di pojok sana Wah terima kasih banyak Pak Ali Iya anak muda Saya mau kasih tau Armor itu tidak akan Pernah hancur Karena dilindungi Dengan listrik Dari darah naga Jadi Kamu tidak usah Khawatir untuk Memakainya Siap Pak Ali Langsung ku pergi Dan aku sekarang Pengen nyoba Armor dan juga Barang-barang lainnya Sumpah ini OP banget Lalu aku menyerang Kapal bajak laut Bersama Nero Tinggal disembur aja Dan aku pun Lanjut perjalanan lagi Di tengah perjalanan Aku sempet ketemu Sama Barako Jadi tinggal aku Sembur aja Sampai dia mati Akhirnya mati juga Dapet achievement Lanjut Aku bunuh-bunuhin lagi Beberapa hewan-hewan Dan juga Sempet ketemu Dengan pasukan ayam Tapi mereka Udah gak ada apa-apanya Lanjut lagi Untuk coba Untuk bunuh golem Di hari 94 Sampai 96 Aku udah ada Di nether Dan beri Untuk cari Beberapa blaze rod Tapi pas aku Masuknya ini Aku lupa record guys Dan juga Sampai ketemu Nether fortress Jadi yaudah lah Kita lanjut Untuk cari blaze rod Karena udah cukup Aku pun pergi Dan aku berat Untuk cari bastian dulu Akhirnya ketemu Juga dengan bastian Dan aku langsung Disambut sama Golden golem Lanjut Aku berat Untuk ngetrade Sama beberapa piglin Dan tiba-tiba Enderfall muncul Dari bawah guys Uh lumayan Dan sekarang Tinggal aku bunuhin Piglin semuanya Lanjut Aku berat Untuk membuat Portalnya Tinggal pergi Ke overworld Dan aku Dapet achievement Subspace bubble Dari 97 Sampai 99 Aku membuat Dragon meal Dan aku kasih Si Nero makan Lanjut Lanjut aku juga Ketemu dengan Camping dari Villager Lalu kulihat Ada satu Kerangka naga Yang stage 5 Lanjut lagi Aku bunuh-bunuhin Beberapa hewan lagi Langsung aku kasih Nero makan Dan dia udah stage 4 Tiba-tiba Di mesa bayom Aku diserang Sama dragon lagi Dan ini adalah Lightning dragon Dan aku coba Untuk lawan Dia di bawah Mati juga Sekarang Aku bakal Buat beberapa Eye of Vendor Dan ku coba Untuk cari Stronghold Sebelum aku Ke stronghold Aku bunuh-bunuhin Dulu beberapa Hewan Lalu aku Buat beberapa Dragon meal Lagi Dan aku kasih Makan Nero Dan ternyata Disini belum Stage 5 Jadi Ku bunuhin Lagi Beberapa Hewan Dan tiba-tiba Ada mutan Skeleton Muncul Kita bakal Lawan Akhirnya Aku buat Dragon meal Lagi Tinggal Aku kasih Makan Nero Dan waktunya Aku berada Untuk cari Stronghold Lagi Aku lempar Ender Eye Dan akhirnya Aku ketemu Juga Tinggal Aku gali Ke bawah Aja Dan sampai Di Stronghold Dan langsung Aja Aku ketemu Dengan Portalnya Aku hancurin Dulu Spawner Dan tinggal Kepasang Eye of Ender Langsung Masuk Akhirnya Aku berada Di The End Dan langsung Aku berniat Untuk Ngancurin Semua Kristalnya Karena Udah Hancur Semua Sekarang Tinggal Naganya Jadi Tinggal Aku pukul Pukulin Panah Panahin Bersama Nero Dan Kupukulin Lagi Tinggal Beberapa Hit Naganya Bakal Mati Akhirnya Meti Juga Dan aku Berhasil Dapet Achievement 3DN Gak lupa Aku ambil Semua XP Yang udah Didrop Sama Naga Pastinya Ambil Dragon Egg Dan Akhirnya Aku bisa Survive Selama 100 Hari Menjadi Penjinak Naga Dan Terima kasih Buat Kalian Yang udah Nonton Sampai Habis Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Karena Biar Biar Bantu Aku Mencapai 100 1000 Subscriber Dan Aku Ambil Nero Sekarang Waktunya Aku Tamatkan Dan Thank you Guys Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati